Selamat datang di Unique Explore. Selamat datang di dunia yang penuh kejutan. Hari ini kita akan menjelajahi tingkah laku hewan yang akan membuat Anda takjub, tertawa, bahkan mungkin sedikit bergidik. Dari gajah yang bisa menangis sungguhan, hingga makhluk mikroskopis yang bisa hidup kembali dari kematian. Bersiaplah untuk melihat sisi lain dunia hewan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Mari kita mulai petualangan ini. Kita mulai dengan sang raksasa penyayang, gajah. Taukah Anda bahwa gajah adalah salah satu hewan yang benar-benar berduka? Ketika salah satu anggota kawanan mereka meninggal, gajah tidak hanya menangis dengan air mata sungguhan, tetapi mereka juga melakukan ritual melayat yang sangat mengharukan. Yang lebih mencengangkan lagi, mereka bahkan akan mendatangi tulang belulang gajah yang telah lama mati, menyentuhnya dengan lembut menggunakan belalai, seolah-olah memberikan penghormatan terakhir kepada saudara mereka yang telah tiada. Empati yang luar biasa dari hewan sebesar ini, bukankah mengingatkan kita akan nilai kemanusiaan? Dari yang mengharukan, kita beralih ke yang mengemaskan dan sedikit menghibur. Perkenalkan kambing mayotonik, kambing yang punya bakat, istimela dan unik. Pingsan saat terkejut. Bayangkan Anda sedang berjalan santai di padang rumput, menikmati sinar matahari, tiba-tiba ada suara keras, dan langsung roboh kaku seperti patung yang jatuh. Itulah yang terjadi pada kambing ini, karena kelainan medis bernama mayotonia yang membuat otot mereka mengejang dan kaku total ketika terkejut. Kasihan? Iya. Lucu? Juga iya. Tapi tenang saja, mereka tidak merasa sakit dan akan segera normal kembali dalam beberapa detik. Siapa yang mengira bahwa di dasar laut yang tenang, ada pitcher baseball terbaik di dunia? Gurita ternyata adalah atlet lempar yang luar biasa, dengan akurasi menakjubkan. Ketika ada gurita lain yang terlalu dekat dan mengganggu teritorinya, mereka tidak hanya mengusir dengan gerakan tentakel yang mengancam. Mereka mengambil benda apa saja di sekitarnya, batu, cangkang kerang, bahkan sampah yang mengapung, mengukur jarak dengan mata yang tajam, dan lempar, tepat sesaran ke target yang mengganggu. Strike sempurna! Akurasi yang bahkan membuat pelempar profesional iri. Nah, yang satu ini mungkin akan membuat Anda bergidik dan sekaligus takjub. Ayah-ayah lemur unik dan langka dari Madagaskar punya kebiasaan yang tidak terlalu elegan, tapi sangat efektif. Mereka suka ngupil. Tapi tunggu dulu, ini bukan ngupil biasa seperti yang mungkin Anda pikirkan. Dengan jari tengah yang panjang dan kurus seperti ranting kering, mereka bisa mencapai hingga pangkal tenggorokan mereka sendiri dengan mudah. Para ilmuwan masih berdebat untuk apa tepatnya perilaku ini. Apakah untuk membersihkan saluran pernafasan? Atau mungkin mereka menemukan sesuatu yang berguna di sana? Yang pasti, jangan coba-coba meniru di rumah. Dari yang menjijikan, kita beralih ke yang benar-benar mengerikan dan ekstrim. Horned Lizard atau kadal bertanduk punya senjata pertahanan yang akan membuat film horror terlihat biasa saja. Ketika merasa terancam oleh predator, mereka tidak lari dengan cepat, tidak bersembunyi di balik batu. Mereka menembakkan darah dari mata mereka. Ya, Anda tidak salah dengar. Darah merah segar menyembur keluar dengan tekanan tinggi. Mereka memecahkan pembuluh darah halus di sekitar mata dan menyemprotkan darah hingga jarak beberapa meter dengan akurasi yang mengejutkan. Siapa yang tidak akan kabur ketakutan melihat pemandangan mengerikan seperti itu? Di kedalaman laut yang tenang, tersembunyi seorang sniper yang tak terlihat dan sangat mematikan. Udang pistol mungkin berukuran kecil dan terlihat tidak berbahaya. Tapi jangan tertipu, mereka punya senjata yang setara dengan pistol sungguhan. Dengan mengentakkan capit besar mereka dengan kecepatan super yang mencapai 100 km per jam, mereka menciptakan gelembung kavitasi yang ketika pecah menghasilkan suara seperti tembakan pistol yang keras. Suara ledakan ini bisa mencapai 200 desibel, lebih keras dari konserok dan bahkan bisa memecahkan akwarium. Gelombang kejutnya bisa melumpuhkan ikan kecil dalam sekejap. Teknologi sonar alami yang membuat manusia terlihat primitif. Naked Mall Red atau tikus mall telanjang yang unik ini punya kemampuan yang benar-benar membuat kita semua iri. Mereka adalah master absolut dalam berlari mundur. Bayangkan, bisa mundur secepat maju tanpa pernah menabrak dining terowongan, tersandung batu, atau kehilangan arah sama sekali. Sementara kita masih kesulitan parkir mundur mobil di tempat yang luas, mereka sudah jadi juara lomba lari mundur di dunia hewan bawah tanah. Kemampuan navigasi ini sangat praktis untuk hidup di sistem terowongan sempit yang rumit dan berkelok-kelok. Mungkin mereka bisa jadi instruktur mengemudi untuk nanusia? Dan ternyata ada juga monyet vervet yang memiliki hobi yang sangat manusiawi. Mereka suka minum alkohol. Ya, mereka benar-benar suka mencari dan mengkonsumsi buah yang sudah fermentasi alami hingga mabuk-mabukan. Karena DNA mereka 94% mirip dengan manusia, mereka bahkan dijadikan subjek penelitian resmi untuk mempelajari efek alkohol pada primata dan dampaknya terhadap perilaku sosial. Yang menarik, mereka menunjukkan pola minum yang sangat mirip manusia. Ada yang minum sedikit, ada yang berlebihan, bahkan ada yang menjadi kecanduan. Jadi, kalau ada yang bilang mahbuk kayak monyet, ternyata itu benar-benar ada dasar ilmiahnya yang kuat. Yang satu ini mungkin yang paling tragis dan mengingatkan kita pada kehidupan manusia modern. Semu tentara yang buta total ini mengandalkan jejak feromon kimia untuk navigasi dalam hidup mereka. Tapi apa yang terjadi jika mereka kehilangan jejak komunikasi itu karena gangguan lingkungan? Mereka akan terus berjalan membentuk spiral yang tak berujung. dan terus berputar dan berputar hingga mati terlular kelelahan dan kelaparan dalam lingkaran setan yang tak ada habisnya. Sebuah tarian kematian yang tragis mengingatkan kita betapa pentingnya komunikasi yang jelas dan arah yang tepat dalam hidup. Tanpa panduan yang benar, kita semua bisa terjebak dalam rutinitas yang mematikan. Perkenalkan Blockfish, hewan yang secara tidak adil dinobatkan sebagai hewan terjelek di dunia dalam sebuah voting online. Tapi, tunggu dulu sebelum Anda ikut menghakimi. Penampilan jelek mereka ini sebenarnya adalah hasil dari tekanan lingkungan yang salah total. Di habitat asli mereka di kedalaman laut 600 hingga 1.200 meter, mereka tampak seperti ikan normal pada umumnya. namun ketika dibawa ke permukaan oleh jaring nelayan, tubuh mereka yang tidak memiliki otot padat menjadi seperti gumpalan agar-agar karena perbedaan tekanan yang ekstrim. Kasian sekali, mereka dihakimi dan dijuluki jelek berdasarkan penampilan dalam kondisi yang salah dan tidak natural. Ini seperti menilai seseorang saat sedang sakit parah. Di kegelapan laut dalam yang pekat dan menakutkan, anglerfish punya strategi berburu yang sangat cerdik dan mematikan. Mereka memiliki lampu alami, bioluminescence, di ujung kepala mereka yang bisa menyala terang. Lampu ajaib ini digunakan untuk memikat mangsa yang lapar di kegelapan total, kedalaman 200 hingga 2.000 meter bawah laut. Bayangkan, Anda adalah ikan kecil yang sedang berenang kelaparan di laut gelap gulita, tiba-tiba melihat cahaya cantik berkedip-kedip, mendekat dengan penuh harapan menemukan makanan, dan BAM! Anda justru menjadi makan malam empuk bagi si pemilik lampu. Strategi fishing dengan lampu pancing alami yang paling efektif dan mengerikan. Platypus adalah helwan yang benar-benar membingungkan para ilmuwan Eropa pertama kali menemukannya pada tahun 1798. Mereka pikir ini adalah lelucon atau hoax, paruh bebek, ekor berang-berang, bertelur seperti reptil, tapi menyusui seperti mamalia. Mereka bahkan punya sensor elektrik super sensitif di paruhnya untuk mendeteksi gerakan listrik lemah dari otot mangsa di bawah air keruh. Dan yang lebih aneh lagi, platypus jantan punya taji beracun di kaki belakang yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa pada manusia selama berminggu-minggu. Seakan-akan, alam sedang bermain mix and match evolution dan menciptakan hewan dari sisa-sisa spare parts. Mantis shrimp memiliki sistem visual yang paling canggih dan sophisticated di seluruh dunia hewan. Mereka bisa melihat 16 jenis reseptor warna berbeda, sementara manusia yang sudah merasa hebat hanya punya 3 reseptor saja loh. Mereka juga bisa melihat cahaya ultraviolet dan polarisasi cahaya yang sama sekali tidak terlihat oleh mata manusia. Tapi, yang lebih gila lagi, pukulan capit raptorial mereka bisa mencapai kecepatan peluru dan menciptakan gelembung kavitasi yang panasnya setara dengan permukaan matahari 4000 derajat celcius. Mereka adalah superhero laut sejati dengan mata seperti kamera canggih dan tangan seperti martiltor. Pangolin adalah satu-satunya mamalia di dunia yang berkulit sisi keras seperti armor kenaid abad pertengahan. Ketika merasa terancam, mereka menggulung diri menjadi bola yang hampir tidak dapat ditembus oleh predator manapun. Sisi keratin mereka sangat keras dan tajam hingga bahkan predator besar seperti singa dan leopard, kesulitan menggigit dan menembus pertahanan alami ini. Mereka juga punya lidah yang luar biasa panjang, bahkan lebih panjang dari seluruh tubuhnya untuk menangkap semut dan rayap dari sarang yang dalam. Sayangnya, armor alami terbaik ini juga menjadi kutukan mereka karena sisiknya dipercaya punya hasil obat, padahal secara ilmiah sama saja dengan mengunyah kuku manusia. Livy Sea Dragon adalah master penyamaran laut yang begitu sempurna hingga bahkan mata terlatih sekalipun sulit membedakannya dari rumput laut asli. Tubuh mereka yang menyerupai daun kelp membuatnya hampir tidak terlihat di habitatnya. Mereka bergerak dengan sangat lambat dan anggun, seperti daun yang tertiup arus lembut, menciptakan ilusi optik yang menakjubkan. Yang sangat unik, seperti sepupu mereka kuda laut, pejantan Livy Sea Dragon yang mengandung dan mengerami telur. Mereka menempelkan telur di bawah ekor dan merawatnya hingga menetas. Kombinasi sempurna antara seni kamuflas setingkat master dan keunikan sistem reproduksi yang membalik peran gender tradisional. Dan yang terakhir, hewan terkecil, tapi sekaligus terkuat dan paling tangguh di seluruh alam semesta, tardigrade atau water bear. Makhluk mikroskopis yang terlihat seperti beruang mini ini adalah juara bertahan hidup absolut. Mereka bisa bertahan di kondisi ekstrim yang akan membunuh makhluk hidup lainnya. Suhu minus 273 derajat Celcius, radiasi ribuan kali lebih tinggi dari dosis mematikan manusia, tekanan 6.000 atmosfer, bahkan di ruang hampa luar angkasa. Yang paling mencengangkan, mereka bisa mati dalam kondisi kering total dan hidup kembali setelah puluhan tahun ketika diberi air. Cryptobiosis, suspended animation nyata. Jika ada zombie di dunia mikroskopis yang benar-benar bisa bangkit dari kematian, ini dia orangnya, superhero sejati yang tak terlihat mata. Dari gajah yang menangis hingga tardigrade yang tidak bisa mati, kita telah menyaksikan betapa menakjubkan dan beragamnya kehidupan di planet ini. Setiap makhluk memiliki keunikan dan adaptasi yang luar biasa untuk bertahan hidup. Mereka mengajarkan kita bahwa alam selalu punya cara yang mengejutkan. Masih banyak misteri hewar lainnya yang menunggu untuk dipelajari. Jangan lupa subscribe untuk petualangan seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.